Susah ya, kuliah daring itu masuknya gak segampang kita bertatap muka langsung. Jadi aku pikir, setengahnya aku dapet temen deh. Ngapain ya? Maksudnya dia tuh merasakan benefit yang Ijel rasakan, pengen adik-adiknya ngerasain juga. Ada program kerja short diplomatic course, yang dimana itu simulasi sidang PBB. Karena kalau kita menjalankan roda organisasi, tanpa adanya niat dan pride kita sebelumnya, mungkin bakalan merasa capek setiap hari. Cik, cik, cik. Nyala, nyala. Kalau udah nyala, kita langsung mulai aja. Cerita dari Lengkong. Cerita satu. Cerita semua. Akhirnya, Ca, aku merasakan jadi host. Saya apalagi ya, setelah menjabat beberapa bulan ini. Biasanya campers lagi, campers lagi, sekarang jadi host. Saya kreatif lagi, kreatif lagi. Sekarang kita bisa ada di sini. Di sini, merasakan mik-mik di sini. Mik-miknya, mik-miknya. Lab-nya juga jangan salah. Lab juga saya baru nyobain. Ini lab apa? Lab radio. Iya, ilkom. Alhamdulillah merasakan ya, dari sekian lama kita online. Jadi, DPP-nya terbayar kan? Terbayar ya. Terbayar ya. Curhat. Betul. Kita mau ngapain sih saya di sini, Ca? Jadi, sebenarnya agak deg-degan hari ini. Gak biasa banget. Gak biasa banget. Soalnya ada yang penting. Penting banget. Aset negara, aset kampus, visi pun pas. Jadi, harus hati-hati. Ngomongnya jangan kemana-mana. Oh iya, harus dijaga. Harus dijaga. Oke. Mungkin kita perkenalan dulu, karena mungkin ada yang belum kenal. Iya, belum kenal. Kristalia Angelin bisa dipanggil Ica. Masa gak kenal sih anak on-camp, parah banget gak kenal. Iya, masa gak kenal. Iya. Ya, udah kenal aja lah ya. Ya, nama aku Malik sebagai pimpinan redaksi. Betul. Jadi, sekarang kita gak berdua. Kamu belum kenalan? Oh, udah tadi. Oh, udah ya. Saya Kristalia, saya Wapim Red. Dipanggilnya Ica. Oke. Jadi, kita gak berdua nih. Iya, gak berdua. Di sini kita ngobrol sama, yaitu. Kita berempat. Iya, kita berempat. Sama aset kampus. Kampus. Jadi, mungkin langsung aja boleh diperkenalkan. Akang-akang ganteng ini. Baik, mungkin perkenalannya dari saya dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alamsah. Teman-teman semua bisa panggil saya Alam. Saya di sini selaku Gubernur Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Atau Gubernur Himhi. Dan di sebelah saya. Iya, izin berkenalan. Nama saya Muhammad Rizky Fahrizzal. Saya selaku Wakil Gubernur Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Atau Wagup Himhi. Oke. Keren banget ya namanya gubernur dan wakil gubernur. Jadi, benar-benar aset kampus itu terasa. Iya, udah miniatur-miniatur Indonesia itu terasa banget ya di visipun pas ini. Oke, untuk gup alam dan wagup ijal. Jadi, setelah sebelum kita ngobrol gini, pasti kita kepo-kepoin dulu nih ya. Benar banget. Hinghi kepoin IG-nya. Dan segala macam isi-isinya, struktur organisasinya juga. Jadi, ada yang unik sebenarnya. Mungkin itu salah satu ciri khas dari beberapa himpunan-himpunan yang ada di visip. Kalian itu, khususnya kabinet kalian itu namanya Satya Catura. Unik gak sih? Iya. Soalnya, tiap-tiap dari jurusan. Beda-beda ya? Terus, kayak asing banget tuh kata-katanya. Asing lah Satya Catura. Sekarang ini Satya Catura. Betul. Itu apa sih, Kang? Iya, itu tuh artinya apa sih, Kang? Ya, mungkin banyak sih yang nanya aja lah ya. Satya Catura, apalagi lambangnya kayak gini. Wah, itu dia. Ya, jadi Satya Catura itu pandai dan cepat tanggap gitu. Oke. Jadi, resolusi kita dari untuk nama Satya Catura ini agar kabinet himpunan yang sekarang itu selain daripada pandai, kita harus cepat tanggap dalam menghadapi kendala atau masalah apapun ke depannya. Seperti itu. Oke ya. Itu tuh dari bahasa apa loh, kalau boleh tahu? Dari bahasa apa? Itu dari bahasa Sunda kuno. Karena kita Universitas Pasundan kan. Oh, benar ya. Relate. Karena kita gak boleh menghilangkan unsur-unsur. Sunda ya. Oh, iya betul. Pokoknya, setiap jurusnya aneh-aneh gitu. Iya. Di kuping. Eh, kalau baca tuh aneh gitu. Iya, betul. Ada yang, kalau Ilkom itu apa sih? Raksa Binaya. Terus ini Satya Catura. Jadi, tapi keren sih. Memang harus ini ya, kental banget Sundanya. Kental banget Sundanya, betul. Kita on game apa? Memang ada kayak gitu-gitunya. Lucu gak sih? Tahun depan kayak PR buat anak-anak yang baru kali ya. Iya, iya. Ini Kang, kita kan di komunitas. Punya divisi ini. Kalau kita kan ada empat tuh. Ada kreatif, ada campers, reporter, dan editor. Dan setiap impunan lain pun pasti ada. Nah, kalau di Himhi sendiri, apa tuh? Oke, kalau di Himhi sendiri tuh ada enam divisi. Enam divisi. Boleh sambil dijelasin kali ya, Kang ya? Per divisinya. Mungkin dibagi tiga lah. Biar kerja, biar kerja. Biar kerja. Jadi ada divisi Art & Sport. Di situ selain daripada olahraga, mewadahi olahraga mahasiswa HI khususnya, di situ juga ada kesenian. Oke. Di mana nanti Himhi pun ada program kerja malam seni hubungan internasional, atau biasa dikenal dengan Masehi. Oh iya, aku pernah dengar tuh Masehi. Pernah, pernah dengar ya. Terus selanjutnya ada divisi diplomasi. Divisi diplomasi ini mengenai cara berdiplomasi. Prok Re pun tidak jauh dengan tata cara berdiplomasi untuk menjadi seorang diplomat. Dan ada program kerja short diplomatic course, yang di mana itu simulasi sidang PBB, dan table manner. Mungkin udah gak asing ya. Table manner ya. Table manner. Ya. Dan satu lagi, proker di diplomasi ini ada proker kolaborasi dengan eksternal, yaitu DIPLEX. DIPLEX itu? DIPLEX itu diplomasi eksternal. Oke. Jadi itu ada proker student visit. Sebentar lagi, kebetulan prokernya itu akan ke Jakarta. Kita berkeliling ke kementerian juga. Jalan-jalan. Mungkin nanti kementeriannya di spilnya nanti di saat ini ya. Oke. Kita ke kementerian, ke kudutaan, selama dua hari satu malam. Dan ada juga program kerja eksternal. Eksternal ini menaungi untuk kita ke eksternal ya, keluar. Karena di HIMHI dan di HI sendiri itu ada basisnya, yaitu forum komunikasi mahasiswa HI Indonesia. Dan juga ada Bandung Circle kalau di sini ya. Di situ eksternal juga ada program kerja, proyek bahagia. Ya kalau yang biasa dikenal dengan Bina Desa. Bina Desa. Terus apa lagi itu? Divisi ya. Tadi yang belum disebut itu divisi information and communication atau infocom itu divisi yang menyebar luaskan berita lah untuk mahasiswa hubungan internasional. Selanjutnya ada intelektual. Intelektual itu ya sesuai namanya divisi yang menyangkut pautkan dengan keintelektualan mahasiswa. Radis itu menaungi contohnya seminar, seminar-seminar seperti itu dan ada divisi language and literatur. Karena kita di hubungan internasional tidak jauh dari bahasa asing ya. Karena kita sadar betapa pentingnya bahasa asing untuk hubungan internasional. Maka himhi mewadahi mahasiswa untuk berkembang dalam bidang literatur. Itu lah kurang lebih. Ngerti gak kamu dari pembicaraan? Banyak ya. Divisi itu namanya panjang-panjang. Panjang-panjang. Tapi yang paling penasaran kalau di HI sendiri kan harus bisa bahasa asing dong tadi udah mention. Lebih ke Inggris atau Mandarin kalau sekarang? Kalau di HI sendiri ya sebenarnya sebagai bahasa penunjang kalau bahasa asing. Tapi yang biasanya harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum bahasa asing luar yaitu bahasa Inggris. Karena di mata kuliah pun kita ada bahasa matkul pilihan ada bahasa Arab bahasa Mandarin sama bahasa Perancis. Jadi itu sebagai penunjang kita. Keren juga ya. Maksudnya terstruktur banget gitu untuk prospek-prospek kerja ke depannya juga mungkin kepake banget ya si himhi-nya. Harus dong ya? Harus. Nah dari semua divisi ini berarti kalian sebelumnya jadi anggota di himhi. Iya betul. Oke kita kan mabak kalau throwback sedikit kita kan online ya. Anak covid banget. Covid. Berarti di tahun pertama udah di himhi. Dulusan covid. Dulusan covid. Iya. Tahun pertama udah di himhi. Kalau Wagupijal udah di himhi. Tahun pertama di himhi lanjut tahun ketiga. Lanjut tahun kedua tahun kedua tahun kedua dan tahun ketiga. Saat pertama kalian masuk itu kenapa sih tertarik buat join di himhi ini? Nah tapi sebelum di Joglu expect gak sekarang jadi gubernur? Kalau ngomong expect gak expect udah sangat tidak nyangka ya untuk menjadi seorang gubernur sampai saat ini karena melanjut yang tadi di awal masuk himpunan pun itu kita udah mana online dan saya sendiri sangat jauh dari Bandung. Pada saat online itu saya masih di kampung halaman lah di Bima. Di situ menjalankan proker pun masih online di tahun 2020 itu ya. Dan saya baru merasakan sebenar-benar yang menjadi anggota himhi itu di Satable Manor. Di periode pertama itu datang langsung ke Bandung itu baru merasakan benar-benar sebagai anggota himhi di tahun pertama. Di tahun keduanya itu masih hybrid ada yang online ada yang offline tapi alhamdulillah saya di tahun kedua itu udah stay di Bandung untuk menjalankan proker-proker walaupun dari tahun pertama sampai tahun kedua divisinya itu-itu lagi. Divisi diplomasi. Dan di tahun kedua itu masih sebagai anggota. Nah itu yang bikinkan nyangka malah jadi gubernur di tahun ketiganya. Karena biasanya yang jadi gubernur di himhi itu selektifnya dari kepala divisi biasanya. Kayak gitu. Jadi sedikit tidak nyangka lah sebenarnya bisa menjadi gubernur. Kalau Ijal gimana? Ini bahas yang tidak nyangka dulu atau boleh yang tidak nyangka dulu? Tidak nyangka. Tidak nyangka. Saya juga gak nyangka sebenarnya jadi gubernur. Kenapa? Kaget kan? Tiba-tiba ditunjuk. Tadi mahasiswa COVID ya terus ya kalau ditanya nyangka apa tidak nyangka aku cuma bisa jawab tidak nyangka. Tidak menyangka. Terus tadi yang apa tadi Ica? Alasan kenapa mau masuk himhi ya? Tadi dibilang bahwa tahun pertama ya kita menghadapi perkuliahan itu secara online secara daring aku mikirnya gini sih awalnya kita itu udah bayar gitu ya kan. Kita kampus itu udah bayar. Kita dapat apa dong setelah kita bayar? Kuliah daring yang susah ya kuliah daring itu masuknya gak segampang kita bertatap muka langsung. Jadi aku pikir setengahnya aku dapat teman deh ngapain ya gitu. Waktu itu himhi buka rekrutmen kayaknya disini nih aku bisa dapat teman oke dapat teman kok gak enak ya perasaannya ya mulai pilih-pilih tapi ya disyukuri aku ketemu teman-teman gara-gara ya dari himhi juga teman-teman aku yang sampai sekarang terus keasikan deh sampai sekarang gitu. Mungkin itu alesan kita bisa bolak-balik ke kampus kali ya kalau Wagup Ijel ini orang Bandung orang Bandung asli aku ya berarti ada sedikitnya modus-modus untuk nyunjekin kaki ke kampus kan kalau misalnya ikut ini seenggaknya merasakan fasilitas kampus salah satunya ini Lebradio semoga bisa seterusnya ya Pak ya amin amin nah selanjutnya kayak sekarang nih kalian kan jadi Wagup dan Gubernur kenapa saat itu bersedia kenapa alasan apa yang bikin kalian oh yaudah deh saya mau mau gitu sebenarnya ini ya belum pernah disampaikan ya nah ini ini adalah forum anak-anak himhi kalau mau tahu gimana Gubernur dan Wagupnya boleh lihat disini nah ini dia jadi kenapa mau tiba-tiba mau pada saat itu sebelum mendekati Pemira itu kita sedikit tidak ada kepikiran bukan sedikit tidak ada kepikiran sama sekali bakal diusung sama partai kan kalau untuk Gubernur dan sebagainya jadi disitu jadi disitu yaudah saya sama Ijal pun kita gak berharap apa-apa karena emang kita awalnya tidak niat untuk lanjut juga ya kita rasa udah cukup untuk dedikasi kita di himhi sebenarnya ya tetapi di saat melihat pada saat itu urgensi kita untuk nyalon pun kayaknya cukup besar gitu karena melihat siapa lagi yang mau melanjutkan himhi kalau bukan kita lagi kalau memang memang betul kalau untuk yang berkapabilitas yang punya kemampuan di HI khususnya itu banyak mungkin mahasiswa tapi kita bukan mencari siapa yang berkemampuan sebenarnya untuk memimpin tapi yang punya hati disitu yang punya niat disitu karena kalau kita menjalankan roda organisasi tanpa adanya niat dan pride kita sebelumnya mungkin bakalan merasa capek setiap hari dalam menjalankan jadi disitu sebelumnya saya meyakinkan diri sendiri dulu apakah saya sanggup untuk ke depannya kalau ngomong sanggup gak sanggup pasti kita di awal gak sanggup ya tapi kita harus sedikit mengambil resiko ke depannya karena batasan manusia itu bisa dilampaui batasnya gitu mungkin kalau dari saya sih kurang lebihnya kayak gitu ya kalau dari Ijal gimana serius banget ya boleh yang mau candanya candanya dikit hanya belok dari aku itu sebenarnya memang kalau siap tidak siap tidak siap cuman kalau aku balik lagi aku kenal Himhi aku kenal Himhi kenal banget so kenal gue liat-liat aku memasuk Himhi pertama kali jadi gini cerita dulu Himhi ini organisasi formal pertama aku gitu oke di SMA gak pernah gak pernah oh sis gak pernah gak pernah ekskul ekskul aja tidak pernah jadi pertama masuk Himhi itu kaget pertama belum punya bekal apa-apa terus akhirnya pada saat itu dipercaya sama Gup Alam tapi perlu dipikirkan dulu ya apa ya tawaran dari Gup Alam pada saat itu aku mikirnya seperti ini aku yang tidak punya pengalaman pun di Himhi merasakan gitu apa benefitnya di Himhi aku pikir aku bisa buat adik-adik aku yang di bawah itu merasakan sama benefitnya kayak aku jadi intinya aku ngeliat aku pengen adik-adik aku berkembang layaknya setidaknya dapet benefit kayak apa yang aku dapatkan di Himhi gitu itu doang sih keren sih tapi ya jadi maksudnya mikirin yang lain juga tapi fun factnya wah gue pijal itu sangat susah dibujuk pada saat itu wah udah kayak dari cewek ngebujuknya gimana tuh buat jadi wagup tuh wah lama banget mikirnya katanya ini gitu-gitu wah banyak banget yang dibikirinnya kompleks tapi alhamdulillah sekarang mau keren ya maksudnya dia tuh merasakan benefit yang Ijel rasakan pengen adik-adiknya ngerasain juga karena mungkin bermanfaat ya buat ke depannya banyak yang apa ya banyak yang berpikiran kalau masuk organisasi itu kita cuma dapat sibuknya doang betul karena aku selalu selalu percaya bahwa jawaban itu akan datang di akhir pertanyaan dan jawaban kan pasti yang datang pertanyaan dulu kan kita untuk apa sih disini kita ngapain sih capek-capek seperti ini dan kalau orang belum pernah merasakan organisasi ya pasti akan hanya ada pertanyaan kita untuk apa disitu kita ngapain disitu kita ngapain sibuk-sibukan gitu kan cuman ya aku ingin menyadarkan bahwa sabar tunggu sampai jawabannya ada kalian bakal ya merasakan manfaatnya semuanya butuh proses ya harus di akhir jalanin dulu nanti baru ketahuan oh ngapain ini gue disini gitu betul kalau awal mula resmi jadi gubernur itu hal apa yang kalian rencanakan gitu untuk himi jadi kan udah dilantik nih Akang jadi gubernur dan wakil gubernur pastikan pas udah dilantik ada mungkin kita kasarnya ngomongnya idealis atau ada planning-planning apa nih buat himi pengen gini nih pengen gitu apa aja nih kira-kira dari gup sama wagup mungkin pada saat awal dilantik tuh kita emang sudah mikirin proker ya kedepannya dan kegiatan tapi selain mungkin memikirkan proker dan kegiatan mungkin itu hal yang wajib dijalankan ya tapi ada yang sedikit mungkin dilupakan yang sering dilupakan itu bagaimana cara kita menjaga kemistri di dalam organisasi dan di lingkup HIA terlebih dahulu jadi disaat kita memikirkan hal tersebut nah kita menyesuaikan dengan program kerja program kerja kita kayak mungkin funnya kalau di olahraga ada futsal ada mini soccer terus sebenarnya kita pun mau menjalankan kayak ada live musik live musik lah untuk menyatukan kembali mahasiswa dan juga akademiknya pun kita memikirkan juga karena kita ada kelas publik juga ada kelas literasi dan juga mungkin proker-prokernya sedikitnya proker turunan dari periode sebelumnya cuman kita kemasnya lebih beda karena mungkin yang dirasakan sama mahasiswa tahun-tahun sebelumnya itu tidak dirasakan sepenuhnya sekarang karena proker tahun lalu dua tahun lalu itu banyaknya online jadi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara kita memeriahkan proker yang sebelumnya mungkin dirasakan online kita coba offline dengan memaksimalkan semua yang ada gitu mungkin itu isi yang kita pikirkan yang saya pikirkan ya sebelumnya kalau hijau ya ditanya juga dong pertama yang dipikirkan ya setelah-setelah menjadi kan ya itu Satya Catura menurut aku ya artis Satya Catura ini tuh kita ambil dari caturanya catura itu cepat tanggap pandai dan cepat tanggap pandai dan cepat tanggap ini aku harap terpakai di kabinet aku sekarang karena masa zaman kita itu zaman kaget betul kita serba kaget tiba-tiba awalnya kita ya cuman mager-mageran transisi ya kita ya langsung dihadapkan dengan keadaan seperti ini gitu kan aku harap Satya Catura cepat tanggap itu menjadi moto ya buat mahasiswa hubungan internasional terkhusus yang tergabung di HIMHI Satya itu dari Setia Setia kan tadi disinggung Setia Setia terhadap prinsip catura jadi aku harap si catura ini akan si prinsip catura ini akan terus dibawa sama mahasiswa gitu teman-teman disana itu doang sih harapannya aku tidak punya idealis HIMHI harus seperti apa yang mahasiswa dapet apa yang apa ya benefit lah kebenaran manfaatan kan karena himpunan itu wadah ya mau dibilang ya aku hanya ingin manfaatnya aja terasa sebenarnya juga harapan kita kan biar terlalu baku gak sih gak apa-apa ya biar mahasiswa HI juga tuh merasa punya rumah gitu nah HIMHI ini kita bener-bener ingin mahasiswa HI ini apa yang dibutuhin emang gak dilaporin ke HIMHI aspirasi apa silahkan dilaporkan kita akan usahakan biar aspirasi teman-teman mahasiswa HI ini tersampaikan gitu dan terrealisasi lebih tepatnya kayak gitu tapi keliatan ini mereka tuh tulus banget loh dari cara bicaranya tuh kayak dan mereka itu dari yang aku tangkep obrolannya emang lebih ke aware ke anggot-anggotanya kayak mungkin kalau grup alam tadi yang dari yang aku tangkep ya koreksi kalau misalnya ada kayak grup alam tuh pengen balance aja jadi kalau eh grup alam pengen pengen kemistri antara anggotanya ada berarti balance antara entertainnya aja ada akademiknya ada kalau mungkin Ijal pengen sih anak-anak bisa cepet tanggap ngikutin transisi masa yang sekarang gitu kali ya jadi oke sih maksudnya mikirin anggotanya ada mikirin masa kini ya mau gak mau kita harus ikuti harus ngikutin zaman betul nah udah tadi pembahasan soal kenapa jadi gubernur dan wagup kenapa bersedia segala macem sekarang kalian sudah jadi pemimpin pengen jadi pemimpin yang seperti apa sih akang-akang ini pengen jadi yang kayak jutek jadi yang baik yang friendly yang ini yang itu pasti kan kalian pengen punya karakter sendiri gitu buat si anggota kalian mengenal kalian lebih jauh gitu ini dari siapa dulu ijal dulu kali ya tunjuk tuh tunjuk tuh juga ini terkenal dengan saling menunjuk kamu aja jauh untung ngomong kalau gak ngomong terus-terusan iya jadi kalau saya pribadi yang gak tau ini penilaian orang mungkin ya kalau karakter tuh pasti dilihat sama orang cuman yang saya dengar gitu yang sampai telinga saya kadang saya itu dibilang terlalu baku kalau ngomong jadi kadang jarang bercanda di kampus mungkin ijal juga ngerasain sama ya mungkin karena sifat-sifat kayak gitu jadi dibilangnya kadang sombong gitu tapi sebenarnya gak juga ya cuman kita kan bukannya membatasi diri cuman lebih apa ya jalnya kalau saya sendiri sih kurang bisa langsung berbaur dengan taktokan bercanda mungkin harus sedikit dipancing baru mungkin bisa bercanda dan juga kalau gaya kepemimpinan saya mungkin sedikit tegas mungkin kadang dibilang suka marah-marah di impunan sering marahin kepala divisi ala eksekutif dan sebagainya tapi ya semua itu demi kebaikan himhi karena kita harus sedikit keras juga sedikit lebih tegas lah sedikit lebih tegas lah sama semuanya anggota kabinet gimana Jal? setuju gak dengan statement yang diberikan tadi? ini fun fact gitu kita buka-buka lagi kita buka-buka lagi maksudnya mungkin orang-orang melihat ya tidak salah apa yang orang lihat dari grup alam itu kan pembawaannya tegas cuman ya kalau yang orang yang sudah kenal sama beliau itu mungkin ya dia punya rasa apa ya apa sih perhatian tuh apa ya perhatian ya care gitu ya ya ini fun fact juga kan dia dari NTB dia pun melihara komodo kalau menurut saya sayang banget sama komodo dia di kosan itu ya gue kan iya komodo emang iya di kosan? enggak lah kira-kira di sana beneran loh beneran aku udah sanyi kok boleh bawa komodo ke sini udah gak ada ya udah dibalikin oke mungkin aku ya pemimpin seperti apa ya gak banyak gak neko-neko aku cuman apa ya pengen dicintai pemimpin yang apa ya karena kalian menurut aku gini pemimpin itu bukan orang yang melakukan hal-hal besar tapi orang yang bisa membuat orang lain melakukan hal-hal besar dengerin dengerin itu ada itu kenapa ada di sini dari mana spontan kayaknya iya mungkin itu doang aku pengen membuat orang termotivasi amin amin tapi emang wagub ijal itu sangat humanis di jurusan ini baper-baper pulang-pulang yang bener tapi kalau untuk yang aku tangkep tadi dari gup alam sebenarnya gup alam ngerasa ini gak pressure gak maksudnya ketika ternyata si anak-anak ini bilang galak lah misalnya atau gak pernah bercanda ada gak niat kayak gue rubah aja apa mau tetap jadi gup alam yang seperti ini atau mungkin perangkat pikiran kalau misalkan kalau saya kayak gini baper gak ya ya jadi kalau ngomong baper gak ya pasti mungkin ada beberapa orang baper ya karena setiap karakter orang itu beda-beda ada yang mungkin dikerasin dia menerima ada yang dikerasin mungkin baper tapi kalau ditanya kenapa mau merubah gak kalau dia mau merubah kayaknya enggak deh karena ini udah bawaan tapi yang perlu digarisbawahi tapi kalau ada masukan didengar oke kalau ada yang ingin memberitahu jangan terlalu seperti ini kita dengar kita tampung saya pribadi saya tampung gitu karena kalau saya sendiri mau merubah karakter ini mungkin nanti bakalan mengikuti orang lain bukan menjadi diri sendiri jadi itu malah nanti tambah susah tambah tidak konsisten di diri saya yang saya usahakan usahakan saat ini kan biar lebih konsisten gitu apa yang saya jalani dan apa yang dirasakan sama orang kalau untuk mendengar omongan orang mungkin ya kalau udah di posisi sekarang mungkin bakalan banyak kayak ngomongin cuman ya mau gimana lagi itu hanyalah sekedar omongan tidak ada masalah sih kalau mau diomongin juga setiap hari juga gak ada masalah paling kita menyikapinya kalau misalnya itu yang diomongin sebuah masukan kita terima tapi kalau yang diomongin itu sebuah cacian atau hanya sekedar kritik ya sudah masuk telinga kanan keluar telinga kiri kayak gitu buat resiko juga sih ya ketika punya jabatan pasti ada aja yang ngomongin udah konsekuensi juga gak sih tapi memang hal-hal seperti itu justru menurutku bagus karena dimana anak-anak bisa jadi lebih bukan ingin disegani atau jadi kayak senioritas gitu mungkin kan kita bawahannya kan angkatan bawah gitu cuman maksudku emang harus ada keseganan aja dan itu juga jadi ngebawa wibawa kaliannya juga gak sih menurutku karena kan si ketua itu ya seenggaknya harus ada wibawanya gitu semoga ya amin karena kalau misalnya orang-orang seenaknya juga kita bingung gitu menempatkan dirinya harus seperti apa mungkin betul betul Jal gimana Jal? karena harus nanya Ijal nih pendapat Ijal yang mana tadi? yang apa tadi? kalau diomongin orang kalau diomongin orang sikap iya enggak maksudnya aku gak akan gak mau gak mau merubah sikap cara cara pembawaan aku karena maksudnya udahlah yang keras tegang-tegang bagian sana siapa yang siapa yang cairin nanti kalau eh kita tos dulu soalnya sama nih jadi seimbang ya seimbang karena emang agak worry sebenarnya ketika si anak-anak ya jujur-jujur aja ya ini mah ada mungkin yang beberapa kayak Kang Malik tuh gini-gini-gini ceritanya ke Ija kan iya sama kalau apa-apa nanti Ija akan bilangin tapi buat evaluasi diri aja kan kitanya juga justru jadi yang kayak maksudnya pengen anak-anak bisa lebih paham juga sama ketuanya karena kan mau gak mau kalian dibawa bukan dibawa naungan maksudnya kita yang handle gitu yang mau gak mau kalian yang harus ikut dan itu kan tadi yang Gup Al bilang demi kebaikan bersama-sama juga asalkan kita tidak menutup telinga betul harus tetap mendengar pendapat mendengar pendapat betul seru banget kalau dari Gup dan Wakup sendiri ketika dihimpunan pernah gak sih ngalamin masalah yang lumayan repot boleh diceritain sih ya terus ngatasinya tuh gimana sih spill aja apa gitu masalahnya karena kita sendiri di OnCam makanya kenapa kita mengundang Gup dan Wakup mungkin nanti nextnya kita mengundang siapa lagi dari KS dari Himacom atau gimana karena kita tuh pengen ada referensi aja dari kalian-kalian ini gimana ketika ada masalah ngadepinnya tuh kayak gimana solusinya tuh kayak gimana gitu boleh di spill masalahnya dikit boleh kalau gak juga gak apa-apa cara mengatasinya aja mungkin secara gak susah ya oke mungkin kalau di organisasi itu yang paling sering terjadi permasalahan itu miskomunikasi yang pertama dan ekspetasi kita dalam setiap prokar atau kegiatan itu kadang tidak sesuai gitu oke misal kita berekspetasi seperti ini realitain nanti mungkin sedikit berbeda makanya kalau dari saya pribadi harus banyak plan yang dibikin sama kita di setiap prokar untuk dijalani dan komunikasi kunci keberhasilan organisasi dari komunikasi dan sejauh ini pun himi tidak menutup mata miskomunikasi pun tetap ada tapi mengatasinya seperti apa yaitu dengan cara kita membuka obrolan kepada siapapun yang terlibat di dalamnya misal divisi AS atau divisi di pro disitu kita lebih merangkul terlebih dahulu mereka agar mereka memberitahu apa aja permasalahan-permasalahan mereka karena kalau misalnya dari mereka pun komunikasi dengan kita kurang maka nanti di saat hari H itu bakalan banyak miskom yang terjadi nah masalah-masalah seperti ini bakalan sering terjadi ke depannya makanya dari saya pribadi menegaskan kepada mereka kalian setiap ada apapun masalah segera dilaporkan kita kalau bisa selesaikan hari Senin biar selasa itu tidak ada masalah hari Rabu kita mulai hari baru kayak gitu mungkin dari Jal Jal lagi ya sebelum cukup harus ngomong ya masalah ya kuncinya kalau menurut aku cuma komunikasi ya gimana karena masalah itu organisasi gitu ya organisasi pasti gak mungkin gak ada masalah tapi selain komunikasi kita bisa apa yang penting kita beresin masalah itu selesai tidak selesai bersama-sama gitu karena tujuan organisasi kan ya cari solusi bersama-sama lah ya kita kan gak sendiri gak sendiri betul oke setelah mengalami tadi kendala teknis ya jadi di cut dulu kita langsung ke segmen berikutnya yang itu games karena tadi udah serius-serius banget ya jawabannya dari hati semua jadi kita kita coba bongkar AI kita coba bongkar-bongkar biar anak AI tau sebenernya gup dan wagupnya itu kayak gimana sih kita langsung ke games nama gamesnya apa tuh Kang Malik games pernah gak pernah jadi nanti ditanya pernah atau gak pernah kalau pernah alasannya apa kalau gak pernah alasannya apa oke oke yang pertama yang pertama oke pernah gak pernah sebagai gubernur dan wakil gubernur pernah atau gak pernah kalian sendiri males ikut rapat jujur ya ini kita butuh kejujuran biar anak himhi pada tau dari saya duluan ya boleh gak pernah karena yang sering ada ini juga saya suka tadi gitu kan bener sih walaupun kadang mungkin sedikit telat ya kadang ada sedikit telat enggak enggak sama oh kayaknya ketempat kayaknya yang gitu mending jujur mending jujur pernah gak pernah males ikut rapat ya manusia ya pernah tapi kan tapi kan dilaksanakan gitu tapi dengan keadaan males tapi jadi tetap dilaksanakannya tapi kalau untuk rapat sendiri itu semuanya semua divisi atau kalian pernah ikut misalnya divisi ini mau bikin broker kalian baru ikut divisi ini divisi ini atau rapat akbar gitu kalau sejauh ini ya kita melihat urgensi rapatnya kadang kita rapat BPH kadang rapat sama eksekutif itu tuh kalau rapat sama eksekutif biasanya urgensi broker mereka jadi kita ngurusin bantu ikut turun ke broker mereka kita denger laporan biasanya itu sering rapat karena itu dan kadang rapatnya ya sama birokrasi sih kalau saya ya agak panas ya ini ya kenapa ya oke yang kedua pernah gak pernah nih diantara kalian berdua adu argumen atau beda pendapat diantara gup dan wagup kalau pernah apa apa tuh masalahnya waktu itu apa ya gak usah gak usah mungkin tanya tanya bagaimana mengatasinya kayak gitu oke yaudah pernah gak pernah oh iya karena apanya gak usah disebutin ya tapi cara mengatasinya aja mungkin waktu itu kan kalian partner nih gimana nih caranya biar oke lagi gitu hubungan antar kalian berdua apalagi cowok kan biasanya egonya tinggi-tinggi gitu siapa tau ada yang gak disetujui dari gup alam atau sebaliknya boleh mungkin ya pernah pasti wah kok dia emosional pernah gitu kepanjir ya pernah gimana cara mengatasinya ya kan komunikasi baik lagi komunikasi oke dan ya aku sadar aku kan wakilnya gup alam pasti ya perlu apa-apa pun juga aku perlu koordinasi dengan gup alam gup alam perlu dengan saya ya betul jadi komunikasi doang oke kita harus cari waktu ngobrol biasanya kalau mau menyelesaikan walaupun yang keras batu yang keras kepala batu biasanya saya oke tapi ya tapi berarti cukup sabar ijal lebih ke bisa mengerti kali ya saling mengerti sih sebenernya tapi kelihatin tadi emosi jadi agak nyampe sini beranggum gak tau nih gagoan ini diharapin gado boleh yang ketiga kali oke yang ketiga tadi kan ngomongin komunikasi nah ini harus ngobrol kan komunikasi itu yang ini agak pernah atau gak pernah ngecengin anggota sendiri emm ngobrol ngobrol tuh kan ada yang ketawa jahat sekarang ada yang ketawa jahat baiknya sih dari wagu pizal ya ini ya karena ranahnya dia oh gitu pasti dia mikirnya kena nih gue kena pernah gak pernah gak pernah ngecengin anggota sendiri anggota himhi kalau gak diakuin parah sih pernah pernah dari kamera pernah pernah kok pernah kok atau sedang pernah pernah udah udah gak pernah sudah tidak sedang lagi oke kalau gue paham dia ngeberani soalnya ngeberani ngebong gitu ya ya profesional ya mungkin di dia anggap orang cengen tapi gak tau oh iya gak tau siapa-siapanya ya gak tau maksudnya ini cengen apa enggak karena sejauh ini sih ya berusaha lah ya yang eik cing mah ada ya maksudnya kan gak munafik ya yang menarik hati yang menarik mah gitu yang enak dilihat mah ada 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 satu doang satu doang ditekengin lagi satu doang satu doang oke yang keempat pernah gak pernah skip kuliah skip kelas demi himhi jujur jangan-jangan sering kan saking ininya banget pernah pernah kenapa tuh itu kelas apa tapi sering dispensasi kadang gak dispens juga kadang sering gak masuk kelas karena ada rapat broker kesibukan sih sebenernya kesibukan sama himhi ya nah ini sebenernya baik gak baik tapi ya cara mengatasinya sih jangan sedangnya kita jarang masuk kelas atau telat ya tugas jangan sampai bolong-bolong lah ya betul sebenernya sebagai gantinya gitu betul harus balance ya akademik sama berorganisasi gak bisa salah satu ditinggalin karena kalian gak bakal bisa berorganisasi kalau gak kuliah disini dong betul ya istilahnya kita teori belajarnya di kelas prakteknya kita di organisasi betul ya betul betul yang jangan dilupain tuh semuanya buat semuanya mungkin jangan lupain kuliah juga ya kalau berorganisasi karena kita tujuannya kan kuliah tuh bayar gitu organisasi bonus iya benar kayak gitu mungkin udah pernah pernah dengan pendek banget pernah gimana ya gak bisa terhindari gitu di saat bentro terus mungkin diimbi arjennya sangat-sangat arjen ya kita mungkin bisa sampai izin kelas izin ya dikomunikasikan dengan baik sama dosennya dijelasin gini-gini tidak hanya hilang semata-mata hilang komunikasikan dengan baik kita ada urusan dan ya jawabannya pernah tapi diizinkan ya selama ini sama dosennya sejauh ini sih diizinkan ya Alhamdulillah walaupun mungkin teman kelas saya jarang lihat saya sekarang ke kelas sibuk terus organisasi ya seperti itulah biasanya kalau kerja kelompok tuh teman-teman rasain kan iya tapi kalian tipe yang masih berkontribusi mencoba berkontribusi atau bener-bener yang hilang mencoba lah mencoba ya harus deh selalu mencoba yang terbaik nanti kayaknya yang nonton bohong nih gak bohong nih gue paham bohong gak pernah dateng mereka kerkom parah-parah gitu balik yang terakhir kali yang terakhir oke pernah atau gak pernah kesel sama salah satu anggota di Himhi kesel nih kesel nih kayak misalnya contohnya dia gak aktif atau gimana kayak padahal kita tuh butuh tenaga kamu loh disininya atau gimana-gimana kalau saya pribadi kayaknya bukan satu orang dia kesel banyak-banyak ada aja ada aja pasti kesel tapi keselnya bukan karena personal ya tapi karena kinerja dan sebagainya karena urusan organisasi kalau di luar mah sejauh ini alhamdulillah baik-baik aja cuman kalau kesel karena urusan organisasi banyak sih baik itu di anggota eksekutif ada aja pasti keselnya pernah 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 ya tidak ya tidak terhindarkan lagi itu kan kita di organisasi gak sendiri kita ketemu orang-orang orang lain pasti kadang berbeda pendapat kadang ada aja ihnya gitu tapi ya kita evaluasi kita evaluasi kita benarkan kita tidak menyalahkan tapi kita membenarkan mereka jadi orang masih butuh bantuan kalian juga kali ya untuk dievaluasi tau salahnya kalau misalnya itu ya bagaimana kita menyikapinya lah jangan sampai kita membawa urusan personal di organisasi itu jatuhnya nanti bakalan tidak baik ke depannya yang penting tetap profesional diusahakan selalu profesional keren sih sebenarnya ini jadi bahan pelajaran juga ya buat kita maksudnya aku nih harus gimana gitu tapi kita bener-bener sama Malik ini gup alamnya aku ini wagup karakter kita karakter kita ini HPnya juga sama oh iya loh tokonya sama HP kita juga sama oh iya emang udah kemistrinya tapi dari yang kutangkep sih sebenarnya dari obrolan kita kali ini bener-bener gup alam dan wagup ijal ini bener ngeprioritasiin si anggotanya kenyamanan anggotanya kemistri anggotanya karena mungkin kalau mereka ngerasa nyaman disitu kan susah juga ya buat kita mau gak mau kasarnya kita ngatur mereka lah ya susah digerakin betul jadi yang diprioritasiin itu kenyamanan gitu itu juga bisa jadi referensi buat kita ya jadi maksudnya dalam artian bukannya ngebanjain anggota balik lagi tadi butuh mungkin sikap-sikap kayak gup alam kayak malik mungkin yang tadi tegas karena kan mau gak mau ya mereka harus bisa gitu bekerja sama-sama kita dan harus saling mengerti kayak aku sama ijal mungkin saling kita mengerti oh sikapnya tuh kayak gini mungkin kayak kita tuh bisa kemana aja gak sih Jal si tipe yang bisa kemana aja tapi kan ada beberapa orang yang harus kita oh mengerti sikapnya kayak gini jadi kita menyesuaikan karena kita satu periode ke depan ya kebetulan ya berapa kurang lagi udah gak kuat ya saya berapa kurang lagi betul tapi untuk ke depannya nih tadi kesimpulannya udah mungkin kalau dari ijal sendiri pengen apa yang ijal rasain itu kerasa sama adik-adiknya benefit-benefitnya kerasa pengen anak-anak gak hanya untuk anak-anak himgi aja mungkin ya kalau untuk Satya Catura tadi itu bisa buat semua orang karena kerasa banget kita 2 tahun nih covid gak ngapa-ngapain padahal kalau setelah dipikir-pikir ada kelas pagi di jam 7 kita udah berarti 9 tahun sekolah pagi mandi pagi-pagi sekarang tuh udah bener-bener gak produktif kayak males aja gitu kan iya kayak males aja sekarang ya setahun 2 tahun di rumah terus makanya new normal ini Satya Catura tuh bener kepake harusnya kepake karena harus cepat anggap karena mau gak mau kita ikutin perkembangan zaman yang melesat banget kan apalagi kita ya manusia-manusia jompo ini harus bisa serba kerasa duduk lama sakit berdiri lama gak kuat lu masalah bad mood itu siapa tuh biasa itu ini nih nah oke kalau kesimpulannya udah aman berarti ini nih pesan mungkin dari gup dan wagup buat next kabinet ini mah kita kan gak ada yang tau ya maksudnya pengen dong ada ungkapan personal nih apalagi dari tadi ngomongnya dari hati banget pasti pengen lah ya dilihat dari tujuan mereka berdua yang pasti baik banget apalagi mikirin si anggotanya yang menuju keperasaan menurutku kalau udah ngomongin soal kenyamanannya apa nih pesan buat next kabinet setelah kalian lengsir kita juga bentar lagi lengsir yes pesan ya pesan pesan untuk next generasi mungkin ya next kabinet himhi kalau untuk gubernur selanjutnya mungkin saya buru pesannya lebih turun ke bawah maksudnya setiap ada kebutuhan dari mereka jangan kaku dan jangan gak mau terlibat di dalamnya gitu karena terkadang di saat kita sudah turun bergerak membantu mereka ya gak ada alasan buat mereka tidak ikut berkecimpung gitu disitu dan untuk kalau untuk pesan untuk kabinetnya carilah broker yang lebih produktif yang diinginkan sama mahasiswa ya karena ini mungkin PR setiap tahun setiap kabinet jangan sampai himhi sebagai rumah ini tidak efektif lagi ke depannya cari langkah-langkah kegiatan-kegiatan yang positif dan efektif yang dibutuhkan mahasiswa HI dan visif mungkin dan jangan gini mungkin pride kita cinta kita sama organisasi itu susah dibentuk tapi kalau kita misal udah ada niat yang lebih dan pride di dalamnya itu bakalan enak kita menjalankan organisasi mungkin capek ya pasti capek tapi capeknya bakalan beda sama capek yang ngeluh doang gitu jadi mungkin lebih semangat lagi buat kabinet selanjutnya apa yang rasa kalian capek sekarang mungkin bakalan terbalaskan setelah akhir periode kayak gitu sih mungkin kalau dari wagup ija bagaimana untuk yang selanjutnya ya tetap jangan nangis gitu dong dia pernah nangis pas cari apa cari 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 apa yang kalian butuhkan di himhi atau teman-teman HMJ lain dari jurusan lain cari manfaat dari organisasinya masing-masing sabar sabar untuk berproses karena proses tidak akan ada hasilnya kalau tidak ditunggu dan kalau tidak dinikmati tunggu tunggu sampai hasilnya ada ya kalian harus menjalankan proses tersebut jadi sabar dalam berproses teman-teman good luck dan tuh kan mereka tuh ngomongnya dalam pakai hati pakai hati banget kelihatan sebenarnya kalau lebih dekat lagi mulutnya tuh diem ngomong disini oh hati kan disini ya disini ya oke kita cukupkan kali ya terima kasih banget semoga sukses terus di himhi sampai kita berjuang sampai periode tahun ini tahun ini beres sukses gak ada kendala semua prokernya berjalan lancar amin mungkin itu aja jangan lupa nontonin atau dengerin episode-episode kita selanjutnya di Cerita Dari Lengkong follow juga social media kita instagram kita di add oncamcp terus ada youtube oncamcreatifproduksion spotify oncamcreatifproduksion dan tiktok di add oncamcp ya berarti kita selamat menunggu diri dari cerita dari Lengkong cerita satu cerita semua bye 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 selamat menikmati